Intro Salam sejahtera Sobat Sabi Taukah Anda bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia begitu tinggi? Begitu tingginya sampai Badan Kesehatan Dunia atau WHO Tempat mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga Setelah jantung koroner dan tuberkulose Menurut data yang pernah dilansir bahwa dari 5 aspek kendaraan yang memicu kecelakaan lalu lintas Seperti kemudi, lampu, pion, muatan, dan rem Maka persoalan rem adalah faktor penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas Sekitar 59% kecelakaan adalah akibat masalah rem Intro Sobat Sabi Secara umum rem diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan Untuk memperlambat atau bahkan menghentikan laju gerakan roda Dilihat dari besarannya Maka rem adalah setala satu bagian yang kecil Di dalam keseluruhan kendaraan Namun, walaupun ia kecil, ia memiliki fungsi yang sangat penting Untuk menyelamatkan diri si pengendara Tanpa rem, sebuah kendaraan akan melaju tanpa terkendali Tanpa rem, seorang pengendara Dipastikan akan mendapat kecelakaan Ketika dia melajukan kendaraan Kan itu jangan main-main dengan kondisi rem kendaraan Anda Sobat Sabi Ada ungkapan yang mengatakan bahwa hidup ini digambarkan Sebagai sebuah perjalanan Anda seperti sedang menjalani jalan itu dengan sebuah kendaraan Dikatakan itu adalah diri Anda sendiri Banyak orang yang begitu bersemangat untuk melaju di jalan kehidupan ini Hal ini terasa sekali ketika Anda ada di kota-kota besar Misalnya seperti di Jakarta Banyak orang ingin melajukan kehidupannya secepat-cepatnya Berupaya untuk secepatnya bisa meraih atau mencapai tujuan-tujuan hidupnya Karena itu yang menginjak gas kehidupannya Sedalam-dalamnya Dengan harapan Agar dirinya dapat segera meraih impian-impiannya Persoalannya adalah Ada banyak orang yang melajukan hidupnya dengan cepat Seringkali tidak sampai pada tujuannya Mengapa? Karena ia tidak menggunakan rem kehidupannya Atau rem yang ia miliki tidak berfungsi dengan baik Sebagai contoh Anda bisa bekerja keras Tetapi Anda harus meng-rem kerja keras Anda Untuk memperhatikan tubuh Anda Jika tidak Maka segala upaya Anda akan menjadi sia-sia Karena Anda jatuh sakit Anda boleh mengingini keberhasilan dalam dunia ini Tetapi Anda harus belajar Untuk merem pikiran dan tindakan Anda Supaya Anda tidak menjadi culas Untuk mencapai semua itu Jika tidak Maka mimpi Anda Hanya akan menjadi sebuah mimpi Tanpa kenyataan Perhatikan Dunia sekitar kita Berapa banyak Kegagalan Kepaitan Kesusahan Atau kesulitan Terjadi Dan diri kita Karena memiliki rem hidup yang blong Tujuan tidak tercapai Tapi diri Berakhir Justru dalam kesia-siaan Sobat sabi Firman Tuhan adalah rem untuk hidup kita Firman Tuhan tidak hanya menjadi terang bagi jalan kita Tapi Firman Tuhan Mengingatkan Dan mengajarkan Kapan untuk berhenti Atau mengurangi kecepatan laju hidup kita Yang mungkin saja Sudah menyimpang Atau Ada dalam Tahapan yang berbahaya Karena itu Gunakanlah Firman Tuhan Untuk menjadi Rem Dalam hidup Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!